Setelah menjalani proses tahapan lelang jabatan Eselon 2 dalam pemerintah Kabupaten Batanghari, Kamisore Bupati Fadil hanya melantik 7 OPD dan 1 asisten 2. Sementara 2 OPD lainnya yakni Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR Batanghari tidak dilantik. Dikarenakan dalam proses lelang tidak terdapat pejabat yang memenuhi syarat untuk mengikuti lelang Kepala Dinas Kesehatan dan PUPR Kabupaten Batanghari. 2 OPD dari 10 jabatan Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari yang dilakukan pelelangan jabatan. Tidak dilakukan pelantikan pada Kamisore oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief. 2 jabatan tersebut yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Kepala Dinas PUPR Batanghari. Saat pelantikan Kamisore, Bupati Fadil tidak melantik 2 OPD tersebut. Dikatakan Sekda Batanghari Muhammad Azan, saat tahapan pendaftaran hingga selesai, pendaftar untuk jabatan sebagai KADIS PUPR dan KADIS Kesehatan tidak ada pendaftar. Lantaran terdapat syarat teknis yang wajib dipenuhi, namun tidak dimiliki oleh pendaftar. Sehingga kedua OPD tersebut hingga saat ini masih mengalami kekosongan jabatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dua OPD ini adalah, yang pertama Dinas Kesehatan, yang kedua Dinas PUPR. Makanan dan diaksanakan KUPR, kedua Dinas Kesehatan, ada syarat teknis tertentu dari Kementerian KUPR dan Kementerian Dinas Kesehatan. Sehingga dengan syarat teknis tertentu itu, untuk jumlah, untuk pelamar yang ada di Batanghari, belum memiliki kekteria syarat teknis tersebut. Dari sepertinya kami harapkan ini harus ada dari keserta dari luar. Sekda berharap dalam tahapan sebelumnya terdapat dari kabupaten kota lain yang ikut mendaftar di Dinas tersebut. Namun hingga tahapan selesai tidak terdapat pendaftar. Sehingga Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR Kabupaten Batanghari masih alami kekosongan jabatan, dua kepala dinas dan diisi oleh pelaksana tugas. Sementara itu di tahun 2023, pemerintah kabupaten kembali akan mengkaji untuk melakukan tahap lelang untuk dua dinas tersebut.